Berita terbaru seputar pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 Berikut ini hasil lengkap pertandingan Piala Asia U17, hari ini, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Membahas tentang hasil akhir pertandingan Piala Asia U17, dan update klasemen sementara Piala Asia U17, serta 6 runner-up terbaik di Piala Asia U17. Halo Sobat, selamat datang di channel ini. Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Berikut hasil selengkapnya kualifikasi Piala Asia U17. Di grup A. Filipina, kalah 26, atas suriah. Jepang, menang 2-0, atas Jordania. Berikut klasemen akhir di grup A. Jepang, di posisi ke-1, dengan 12 poin. Posisi ke-2, Turkmenistan, dengan 5 poin. Jordania, dengan 5 poin. Suriah, 5 poin. Dan Filipina, 0 poin. Jepang lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup. Di grup B. Guam, kalah 0-4, dari Palestina. Indonesia, kalah menyakitkan, 1-5, dari Malaysia. Berikut klasemen akhir di grup B. Malaysia, di posisi ke-1, dengan 10 poin. Posisi ke-2, Indonesia, dengan 9 poin. Uni Emirat Arab, dengan 6 poin. Palestina, dengan 3 poin. Dan Guam, 1 poin. Malaysia, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup, sedangkan Indonesia tersingkir di Piala Asia U17. Di grup C. Lebanon, kalah 1-4, atas Qatar. Oman bermain imbang 0-0, dengan Irak. Berikut klasemen akhir di grup C. Qatar, di posisi ke-1, dengan 10 poin. posisi ke-2, Oman, dengan 7 poin. Irak, dengan 5 poin. Bahrain, dengan 4 poin. Dan Lebanon, 1 poin. Qatar lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup. Di grup D. Maladewa, kalah 0-7, atas Myanmar. India, kalah 1-2, dari Arab Saudi. Berikut klasemen akhir di grup D. Arab Saudi, di posisi ke-1, dengan 12 poin. Posisi ke-2, India, dengan 9 poin. Kuwait, dengan 6 poin. Myanmar, dengan 3 poin. Dan Maladewa, 0 poin. Arab Saudi, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup. Sedangkan India, lolos ke Piala Asia, dengan predikat runner-up terbaik. Di grup E. Singapura, menang 1-0, atas Bhutan. Yemen, menang 4-0, atas Bangladesh. Berikut klasemen akhir di grup E. Yemen, di posisi ke-1, dengan 9 poin. posisi ke-2, Bangladesh, dengan 6 poin. Singapura, dengan 3 poin. Dan Bhutan, dengan 0 poin. Yemen, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup. Di grup F. Nepal, kalah 2-4, dari China Taipei. Thailand, kalah 0-3, dari Vietnam. Berikut klasemen akhir di grup F. Vietnam, di posisi ke-1, dengan 9 poin. Posisi ke-2, Thailand, dengan 6 poin. China Taipei, dengan 3 poin. Dan Nepal, dengan 0 poin. Vietnam, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup, sedangkan Thailand lolos ke Piala Asia U17, sebagai runner-up terbaik. Di grup G. Australia, kalahkan China, dengan skor 3-1. Kamboja, menang 4-0, atas Kepulauan Mariana Utara. Berikut klasemen akhir di grup G. Australia, di posisi ke-1, dengan 9 poin. Posisi ke-2, China, dengan 6 poin. Kamboja, dengan 3 poin. Dan Kepulauan Mariana Utara, dengan 0 poin. Australia, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup, sedangkan China lolos ke Piala Asia U17, sebagai runner-up terbaik. Di grup H. Tajikistan, menang 2-0, atas Afghanistan. Berikut klasemen akhir di grup H. Tajikistan, di posisi ke-1, dengan 6 poin. Posisi ke-2, Afghanistan, dengan 3 poin. Mongolia, dengan 0 poin. Tajikistan, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup, sedangkan Afghanistan lolos ke Piala Asia U17, sebagai runner-up terbaik. Di grup I. Iran, menang 11-1, atas Hong Kong. Kyrgyzstan, kalah 1-2, dari Laos. Berikut klasemen akhir di grup I. Iran, di posisi ke-1, dengan 9 poin. Posisi ke-2, Laos, dengan 6 poin. Kyrgyzstan, dengan 3 poin. Dan Hong Kong, dengan 0 poin. Iran, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup, sedangkan Laos lolos ke Piala Asia U17, sebagai runner-up terbaik. Di grup J. Korea Selatan, menang 10-0, atas Brunei. Berikut klasemen akhir di grup J. Uzbekistan, di posisi ke-1, dengan 6 poin. Selanjutnya, Korea Selatan, dengan 3 poin. Dan Brunei, dengan 0 poin. Uzbekistan, lolos ke Piala Asia U17, sebagai juara grup, sedangkan Korea Selatan, lolos ke Piala Asia U17, sebagai runner-up terbaik. Top skor Piala Asia U17, Restori Iran Kunda, dari Australia, dan Wang Yudong, menjadi top skor sementara, dengan 8 gol, posisi ke-2, Reza Gandipur, dan Arhan Kakak, dengan 7 gol, serta Homer Tokuda, dengan 6 gol. Berikut daftar juara grup, yang lolos ke Piala Asia U17, 1. Jepang, 2. Malaysia, 3. Qatar, 4. Arab Saudi, 5. Yemen, 6. Vietnam, 7. Australia, 8. Tajiksitan, 9. Iran, 10. Uzbekistan, Berikut 6 runner-up terbaik Piala Asia U17, 1. Korea Selatan, 2. China, 3. Afghanistan, 4. India, 5. Thailand, 6. Laos, Demikian update mengenai kualifikasi Piala Asia U17, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. nine kun Tabii TJa. Battle 17, Pur形AT ini you groupe,